Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya di vlog ini bakal coba mengenai kartu baru lagi disini kita mendapatkan ada kartu baru dari Bryon Nug waktu itu baru muncul artworknya doang tapi efeknya belum muncul Bryon Nug the Dragon of Icey Malevolent setelah pake ini adalah Bryon Nug versi sebelum dikurung sama Ice barrier yang dibantu oleh para Dragonity baik kita lihat ya level 6 Water Sea Serpent Synchro Efek Monster Attack 2300, Defense 1400 dengan Synchro Material yang sangat generic disini ya jadi materialnya 1 tuner ditambah dengan 1 atau lebih non-tuner monster kita dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu Bram ini sekali pergeliran efeknya ada 2 pertama, jika kartu ini dipanggil melalui Synchro Summon kita bisa discard 1 kartu kemudian target 1 kartu di field kembalikan ke tangan efek kedua, jika kartu ini di Special Summon dari Graveyard kita bisa discard 1 kartu kemudian target 1 kartu di field kembalikan ke tangan jadi Bram Nug ini seinget jadi adalah salah satu kartu yang sempat kena air rata Bram Nug yang jadul maksudnya ya Bram Nug yang ini misal kita coba cek ya Bram Nug oh belum muncul kita search lagi ya, belum muncul ya jadi disini dulu itu tidak limited activation sedangkan sekarang itu limited activation kalau gak salah gitu ya jadi dulu itu soft 1 super turn jadi hard 1 super turn dan itu membuat si Bram Nug jadi gak seimbah dulu tapi kalau untuk si Bram Nug yang versi terbaru dari untuk ngebounce ya sendiri hanya satu aja dan discardnya juga ini top cost ya jadi buat para pengguna Danger jangan disatuin eh sorry Danger, Dark World tapi kalau masih Danger masih bisa dan disini sih kita bisa Special Summon dari Graveyard kalau misal kita bisa Special Summon si Bram Nug baru ini dari Graveyard kita bisa untuk bounce satu kartu lagi misal kalau untuk efek pertama sih kalau seandainya kita pakai kartu-kartu yang bisa quicksynchron gitu ya misal kayak formula sinkron atau misal kayak kita pakai di Melvi gitu ya kita bisa pakai Cathy untuk search jadi misal kita Cathy dan Papi berarti ya baru kita punya cukup material untuk pangga Bram Nug atau kita bisa manfaatkan kayak Hop Ear gitu ya ini Hop Ear juga bisa kita manfaatkan bersama dengan monster level 4 untuk bisa sinkro ke level 6 yang tadi ya si Bram Nug tersebut oke ya gak broken-broken banget jadi harusnya sih tidak akan di abuse ya tapi ini bisa menjadi disruption yang oke sih sedangkan kalau untuk Bram Nug kan memang dulu itu digunakan untuk kartu Gweng Second atau salah satu part of looping looping gitu disini maksudnya ya kemudian disini kita mendapatkan ada kartu untuk Shino Bird oke baik yang pertama ada Shino Baroness Shade Pickup level 4 Wind Wing Beast Ritual Spirit Effect Monster Attack 500 Defense 2000 hanya dapat eh kita bisa ritual summon kartu ini menggunakan Shino Bird Calling ini adalah ritual spell dari Shino Bird ya eh dapat menggunakan efek kedua dari kartu Bram Nug sekali pergeliran efeknya ada 4 disini ya yang pertama kartu ini akan dianggap bernama Shino Baroness Pickup ketika ada di tangan atau di field efek kedua jika kartu ini dipanggil melalui ritual Sokan kita bisa tambahkan satu spell auto trap dari deck ke tangan yang memiliki spirit monster pada teksnya efek ketiga sekali pergeliran pada saat send by face di geliran berikutnya setelah kartu ini terbenis special summon kartu yang terbenis ini oh iya Shino Bird Calling kalau gak salah bisa benis spirit monster sih ya efek keempat sekali pergeliran pada saat end face jika kartu ini di special summon di geliran ini kembalikan ke tangan oke baik kita lihat dulu aja yang selalu aja kali ya nah ini versi bocil dari si Shino Baroness jadi bisa dibilang kayak ruin dan demise gitu ya ada versi ini bocil sih kalau mereka kan versi remaja ini versi bocil lebih tepatnya Shino Baron Shade Pickup level 4 win wing beast ritual spirit efek monster attack 2000 defense 500 kebalikan doang kayaknya ya yes betul kartu ini bisa di ritual summon menggunakan Shino Bird Calling hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu Baroness sekali pergeliran efeknya ada 4 sama ya efek pertama kartu ini akan dianggap sebagai Shino Baron Peacock ketika ada di tangan atau di field efek kedua kita bisa korbankan kartu yang dipanggil menggunakan ritual Shokan ini tambahkan 1 spirit monster dan 1 ritual spell dari deket tangan efek ketiga ini masih sama ya efek keempat juga masih sama oke jadi efek keempat ini memang adalah efek yang memang ada pada si Shino Baron dan Shino Baroness juga karena mereka adalah ritual spirit satu-satunya di Yu-Gi-Oh kalau gak salah ya dan ketika mereka di special summon itu bakal ke Bouch juga oke kita lihat disini ini ini kalau terakhir ya ada The Himorogi Where Stars Align Guild Spell efeknya ada 2 sekali pergeliran kita bisa ritual summon 1 win ritual monster dari deck dengan mengorbankan spirit monster dan atau Shino Bird Token yang kita kendalikan dengan total level yang sama atau melebihi dari level ini dari deck ya wow efek kedua 2 kali pergeliran jika face up win monster yang kita kendalikan itu kembali ke tangan kita bisa aktifkan salah satu dari efek berikut kita bisa tambahkan 1 spirit monster atau ritual spell yang terbenis atau di graveyard ke tangan recover berarti ya atau yang kedua pilihan kedua set 1 stars align across the milky way langsung dari deck apa itu ya kita coba ya kita lihat disini stars align align stars ya kita coba searchnya align and go stars stars align oh stars align stars align across the milky way trap card melihatkan satu ritual monster 366 bisa banish kartunya dari graveyard kirimkan satu ritual spell dari tangan ke graveyard oh I see I see I see jadi kita sekalian kasih lihat aja Shino Baron dan si Baronessnya juga bersama dengan calling untuk Shino Bird sendiri sih tidak terlalu banyak yang akan digunakan sih ya dari Shino Birdnya itu sendiri paling yang dipakai itu adalah kayak Crow maybe ya hmm oh tidak sorry bukan Crow oh ini keren ya keren tidak atau pigeon ya pokoknya diantara itu lah ya Yudi lupa yang mana yang sering digunakan tapi yang jelas yang jelas dipakai sih adalah Tama yang versi spirit monster ya spirit monster nah ini tiga kartu ini ada Aratama Nikitama dan Sakitama tapi kalau Yudi melihat dari kartu-kartu yang muncul ya dan ini nampaknya ini kartu yang oke banget untuk field spellnya dan ini berarti bisa kita search ya karena dia mention spirit monster berarti kita bisa panggil eh kita bisa search kok panggil lagi search dengan si Baroness Shade ini ya hmm jadi kalau seandainya kita bisa panggil si Shino Baroness Shade Peacock ini harusnya kita bisa full combo harusnya ya jadi sayangnya belum ada sih jadi Edo Pro ya Cepak Shino Baro ya belum ada sih ya hmm ini dia ritual samanya spesifik sih ya oke jadi intinya sih misal kita bisa pakai ada cukup banyak engine sih kita bisa pakai Dry Tron karena nampaknya kita nggak akan pakai si Tama-Tama itu ya atau kita bisa pakai kayak incarnation gitu ya sebagai engine-nya incantation kayaknya lebih aman sih karena harusnya di deck ini kita tidak memanggil monster dari extra deck jadi bisa diabaikan aja monster dari extra deck hmm ini terserah mau pakai incantation atau mau pakai kayak Dry Tron bebas gitu ya karena dua-duanya sama-sama harusnya permudah kita dalam memanggil di Shade Pickup karena kalau misalnya kita bisa panggil ini ya kita bisa gunakan efeknya untuk search si field-nya field kita aktifkan dan disini efek pertamanya bisa kita pakai disini ya kemudian kita bisa korbankan si Shino Baroness untuk kishkishokan Shino Baron Shade-nya jadi kita bisa langsung search spirit monster ditambah dengan ritual spell misal kita itu search-nya si Shino Baron bersama dengan si calling jadi taruh boss ini aja biar kelihatan gitu mungkin yang di search adalah dua ini kemudian oh ya karena ini kan banish ya jadi mungkin kita bisa gunakan langsung si Shino Baroness calling-nya untuk memanggil pick up dengan banish dua monster tadi ya disini kita masih punya field-nya jadi kita bisa banish dua-duanya kemudian nanti next 10 Mephese ini bakal kepanggil lagi tapi yang jelas pas gerana kita itu nanti si Shino Baroness bakal bounce ke tangan dan disitu kita bisa untuk special summon dua token yang bakal nanti kita bisa manfaatkan oh ya tadi pas Mephese juga harusnya dengan efek dari si field spell-nya lupa namanya the hemorogi disini kita itu bisa set stars line across the milky way jadi disini berarti kita itu bisa untuk set kartu yang satu ini set kartu yang satu ini tadi Yuria arsonnya mikirnya kita bisa kesini prospects tadi kepikirannya kita bisa kesini karena kita punya cukup banyak folder tapi untuk si magician of black prospects ini kayaknya gak bisa kita panggil menggunakan si Shino board calling harusnya kita coba tes aja kali kita coba tes bisa atau tidak kita coba tes chino bird kita chino bird dua biji atau kita bisa sebentar coba ya kita tes 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 karena kalau tidak tes tidak tahu 1 2 3 salah harusnya di don't shuffle dulu ya nah gitu ceritanya nih ya jadi kita bisa set ini gitu yes let's see kita bisa pakai gitu 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 ya oke dan kita bisa gunakan buang ya tidak bisa kita tidak bisa panggil si black house max tadi jadi mau ide buruk tapi kalau seandainya kita berarti punya akses untuk kerasi spell lainnya kita punya potensi untuk kerasi magician of black house max dengan ya resources yang gak terlalu banyak kayak mega lead gitu ya dan itu cukup nanti coba digali aja siapa tau emang dengan ketiga kartu ini kita bisa memanggil floodgate yaitu si chaos max versi dark magician oke mungkin itu aja yang bisa dibahas dari update kali ini nanti mungkin kita akan mendapatkan kartu baru lainnya dari konami sampai jumpa di video dan jelah terus tulis indonesia